menghadapi kondisi dunia masa depan yang dikhawatirkan dengan makin berkurangnya demokrasi atau generan demokrasi di berbagai negara dan kemudian juga makin terlihatnya atau melebarnya jurang yang kaya dan yang miskin, kependidikan sebagai tempat ataupun sebuah strategi yang penting untuk bisa meningkatkan kehidupan manusia ataupun memberi uang kepada semua manusia mendapatkan kehidupan yang layak menjadi tempat yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang penting. Salah satu isu yang menarik saat ini adalah bagaimana pendidikan itu didorong untuk melakukan yang namanya kehavenan sosial pendidikan yang baru. Yang dimaksud dengan kehavenan sosial pendidikan yang baru adalah bahwa pendidikan itu harusnya memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan, kebaikan kepada semua orang. Dan saat ini sangat didorong untuk pendidikan melakukan hal demikian. Apa maksudnya kehavenan? Kehavenan di sini sebenarnya mirip dengan kontrak. Bedanya adalah kalau kontrak itu dilakukan oleh dua orang yang sama-sama memiliki kepentingan, dan ketika salah satu tidak mentahati kontrak itu, maka kontrak itu kemudian gagal atau penggubur. Sedangkan kehavenan adalah sebuah perjanjian yang berasal dari mereka yang kuat, kalau dalam Kristen ada sebuah perjanjian, perjanjian adalah bagaimana Tuhan yang tidak mengharapkan jasa itu, membangun kerjasama dengan manusia, dan kerjasama itu hanya memberikan kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan kehavenan sosial pendidikan adalah pendidikan itu harusnya memberikan kebaikan kepada semua orang, semua manusia. Jadi bukan karena pendidikan itu mendapatkan tempat yang baik ataupun mendapat pendukungan, tetapi memang pendidikan harusnya memberikan sebuah komitmen untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi semuanya. Jadi kehavenan itu melampaui dari kontrak, diharapkan demikian. Sehingga jangan sampai ketika pendidik, seorang pendidik tidak mendapatkan hal yang layak, kemudian mereka tidak lagi menjadi, tidak lagi memberikan pendidik-pendidikan yang baik. dan kehavenan dalam arti kata sebuah pemberian yang tidak menuntut balan, harusnya dilakukan oleh balan pendidik, orang-orang yang duduk sebagai pendidik untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya. Terima kasih.